Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan dengan santai Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Alva selaku panelis Saya izin langsung memulai saja ya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat siang Perkenalkan saya Fatimah Putri Selaku moderator pada podcast kali ini Nah sebelum kita masuk ke pebicaraan kita yang sangat menarik ini Mari kita simak kata-kata sambutan terlebih dahulu Oleh ketua pengabdi kita Yaitu Dr. Titik Respati, Dr. Gigi, MSCPH Assalamualaikum, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk semua yang akan mendengarkan serial podcast ini Serial ini adalah hasil kreativitas dari mahasiswa Fakultas Kedukteran UNISBA Yang merasakan bahwa COVID-19 tidak saja mempengaruhi masalah kesehatan dan lingkungan secara luas Tetapi juga secara khusus terutama masalah sampah Saya yakin bahwa semuanya akan merasakan bahwa podcast ini sangat bermanfaat Karena semua pemateri adalah para ahli di bidang masing-masing Selamat untuk kelompok 14 PHCM I'm really proud of you Congratulations Terima kasih untuk semuanya Selamat mendengarkan Salam Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat untuk berkarya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih atas kata-kata sambutannya Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua Langsung saja kita mulai Saya izin share screen ya Ya, permisa sekalian Kalau kita membicarakan tentang permasalahan sampah ya Seperti yang mungkin kita ketahui bersama Sebenarnya permasalahan penanganan sampah itu masih menjadi suatu tantangan yang besar Dan belum terjawab dengan tuntas di Indonesia Terlebih lagi pada masa pandemi sekarang ini Nah dimana pada masa pandemi itu kan pola kehidupan manusia berubah Orang menjadi banyak di rumah saja Dan adanya kenaikan kegiatan layanan pengiriman makanan dan layanan belanja online Sehingga keadaan seperti ini mendorong Semakin meningkatkan produksi sampah rumah tangga Khususnya sampah plastik dan sampah alat pelindung diri Padahal sebelum masa pandemi pun Sebenarnya penanganan banyaknya sampah yang diproduksi di Indonesia itu Masih menjadi suatu masalah yang belum dituntaskan Apalagi pada masa pandemi sekarang ini Dimana adanya peningkatan kebutuhan plastik sekali pakai Dan adanya peningkatan pemakaian alat pelindung diri Seperti masker dan juga sarung tangan Tentunya sampah dari sektor-sektor tersebut akan mengalami peningkatan Nah padahal Tahu gak sih kalian Kalau sampah itu sebenarnya Kalau kita kelola dengan baik dari mulai awal kita menghasilkannya Sebenarnya sampah itu bisa membawa manfaat bagi kita Sampah itu bisa loh menjadi berkah Nah Lalu bagaimana sih cara mengelola sampah yang baik Bagaimana sih cara agar sampah itu tidak menjadi tumpukan yang mengganggu pemandangan gitu ya Dan bagaimana caranya sampah itu menjadi bermanfaat Nah terutama di masa pandemi ini dengan segala permasalahannya Nah untuk menjawab persoalan tersebut Maka kita akan mengundang seorang narasumber yang tentunya ahli dalam bidang pengelolaan sampah Nah sebelum saya undang ke screen Mungkin saya bisa bacakan CV-nya terlebih dahulu Panelis tolong Ya mungkin dari CV-nya sendiri ini panjang sekali Jadi dari pengalaman beliau itu banyak sekali dan tidak bisa saya bacakan satu persatu ya Jadi beliau adalah Dr. Insinyur Muhammad Satori MTIPU Lahir di Kuningan tanggal 5 September tahun 1964 Sekarang beliau menjabat sebagai dosen program studi teknik industri di Fakultas Teknik UNISBA Dan juga sebagai dekan Fakultas Teknik UNISBA Nah beliau memiliki bidang keahlian di bidang ekologi industri Waste Management dan Recycling Industry Nah ini ada riwayat pekerjaannya banyak sekali ya Lalu pengalaman organisasinya Nah ini pada tahun 2019 sampai sekarang beliau menjabat sebagai ketua forum Bank Sampah Jawa Barat Lalu bawa lagi Nah disini ada penelitiannya Nah banyak sekali mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu Oke Langsung saja kita undang narasumber kita Bapak Satori Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Oke Pak Jadi mungkin kalau dilihat dari permasalahan sampah di Indonesia yang sudah saya peparkan secara singkat tadi Sebenarnya permasalahan sampah itu kan sangat penting dan bisa dibilang urgent ya Pak ya Karena setiap orang yang hidup baik dari kalangan manapun tanpa terkecuali itu pasti menghasilkan sampah ya Pak ya Nah tapi dilihat dari keadaan mungkin sayang sangat disayangkan Dilihat dari sampah yang menumpuk di jalan Tercecer terus terbuang ke sungai banyak yang digot Mungkin sebenarnya masyarakat itu belum Apa ya Belum sepenuhnya memahami atau bahkan belum sepenuhnya mengetahui Makna dan mungkin cara dari pengelolaan sampah itu sendiri Nah sebelum kita masuk ke pembahasan Permasalahan sampah di masa pandemi Ada baiknya kita sharing tentang cara mengelola sampah secara biasa sendiri gitu Pak Nah mungkin Bapak bisa menceritakan dahulu mengenai pengalaman Bapak dalam mengelola sampah Atau mungkin ada video intro dulu ya Pak Bersama Pak Satori kita akan mempelajari bagaimana sih caranya mengelola sampah dari berbagai sumber Dimulai dari pemilihan jenis sampah yang organik, anorganik, berbahaya maupun beracun Setelah sampah dipilah kemudian akan diolah dengan metode andalan Yaitu komposer batata rawa untuk menghasilkan buku kompos Ada juga mesin khusus yang telah dibuat yaitu dinamakan biodigester Untuk menghasilkan biogas dan rampah lingkungan Wah dapat sekali ya Biopori untuk penyerapan air dan mengurangi banjir Bang sampah sahdu untuk pemanfaatan dan meningkatkan nilai jual sampah lebih tinggi lagi Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk mengunjungi youtube channel Bapak Satori Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa Kita saksikan video intro yang asal videonya itu dari channel Bapak Satori Jangan lupa kalian kunjungi channelnya Subscribe terus like ya Oke, nah tadi sudah dibahas di intro kan sedikit ya Jadi ternyata sampah itu bisa dikelola menjadi bahan energi yang terbarukan Seperti kompos, seperti gas Atau sampah yang anorganik itu bisa dimasukkan ke bank sampah gitu ya Pak Nah mungkin dari yang tadi sudah kita saksikan sedikit Mungkin Bapak bisa bercerita Pak Mengenai pengalaman Bapak dalam mengelola sampah Dari Bapaknya langsung bagaimana Jadi bagaimana sih seharusnya sampah yang kita hasilkan itu Kita keelola Pak Mungkin banyak yang mau tahu Terima kasih Saudari moderator ya Jadi masalah sampah itu adalah masalah yang makin serius sebelah kanan ini Jadi masalah sampah ini adalah salah satu Masalah lingkungan yang makin krusial, makin kompleks ya Tidak saja di Indonesia Tidak saja di kota Bandung Tapi juga di seluruh kota, di seluruh negara Begitu ya Ini kenapa terjadi? Karena memang laju timbulan sampah itu akan terus meningkat ya Dan peningkatan laju timbulan itu sejalan dengan jumlah penduduk Sejalan dengan juga perilaku masyarakat ya Kebiasaan masyarakat Nah ini menjadikan sampah itu makin kompleks Nah kalau dulu sampah itu hanya dibahas dalam sisi lingkungan ya Karena memang ketika sampah tidak dikelola dengan baik Maka akan mencendi Terutama untuk sampah-sampah organik yang sudah busuk begitu ya Nah tak akan tetapi sekarang itu sampah sudah multi-perspektif ya Tidak saja dilihat, dipandang dari sisi lingkungan Tapi juga masalah sosial dan masalah ekonomi Kenapa? Karena kita lihat sendiri juga gitu ya Bahwa terutama di negara-negara pertembang ya Termasuk di Indonesia dan khususnya di Bandung Kan sampah itu sudah menjadi komoditas masyarakat tertentu Bagi mereka itu sampah adalah uang demikian Contohnya pemurung gitu ya Nah dengan demikian maka sebetulnya kalau kita melihat memandang berkait dengan sampah Itu bisa dari cara pandang yang berbeda Satu daripada cara pandang lingkungan ya Bahwa sampah bisa jadi ketika tidak dikelola akan mencemari gitu ya Dan bagaimana mengatasinya dari sisi lingkungan, ramah-ramah dan sebagainya Tapi ada cara pandang bahwa sampah itu bisa memberikan nilai ekonomi Ini bisa disinkronkan antara sampah itu menjadi masalah Ketika hanya berbicara masalah environment Tapi juga akan menjadi berkah ketika ada inovasi gitu ya Bahwa sampah itu bisa disiasati menjadi sesuatu Nah ini yang saya kira konteks mengelola sampah sekarang Ketika sampah tidak dikelola dengan baik gitu ya Maka lingkungan akan bermasalah Contoh misalnya terkait dengan sungai Sungai kita tahu bahwa Jawa Barat sedang punya PL besar terkait dengan sungai Citarum Yang menjadi sungai terkotor di dunia Pernah dijeluki begitu kan Mungkin kalian pernah dengar tuh Bahwa Citarum pernah dijeluki sungai terkotor di dunia Bahkan ada yang bilang TPA terbesar di dunia Ciliung disebut sebagai toilet terpanjang di dunia Pokoknya yang jelek-jelek itu terbesarnya di kita ini Ini yang menurut saya kan pihatin gitu ya Ini karena mindset masyarakat yang salah Bahwa sungai itu tempat pembuangan Padahal dalam Islam Yang namanya air sungai itu simbol keindahan Kenapa disebut simbol keindahan Coba lihat di dalam Al-Quran Kalau kita ingin tahu surga itu seperti apa Itu kan disebut Tajri mintah tihal anhal Di dalamnya mengalir air sungai dan bersih Di ayat lain disebutkan Yang menjadikan air itu adalah sumber dari segala yang hidup Apakah kalian tidak beriman Jadi dalam Islam Sungai air itu adalah sumber kehidupan Nah ini kalau di kita justru berbeda Banyak masyarakat yang menjadikan sungai itu tempat pembuangan Lihatlah itu di belakang ini sebab ini Sungai Cita Pundung kan Banyak bantal, kasur Kayak ini barang-barang bekas itu ada di sungai Itu karena mindsetnya sungai itu tempat Oleh karena itu maka Kaitan dengan sampah ini Hal yang utama adalah Bagaimana mengembalikan mindset masyarakat Terkait dengan lingkungan Khususnya terkait dengan sampah Jadi sampah itu bisa dipandang dari sisi lingkungan Bisa juga dipandang dari sisi ekonomi Itu bergantung mindset kita Sekiranya begitu Sementara sebagai pandahuluan Nanti Apa namanya itu saya akan jelaskan Sesuai dengan apa yang ditanyakan Oke ya menarik sekali ya Ternyata sampah itu sebenarnya masalah mindset saja ya Padahal sampah itu sebenarnya bisa Diambil nilai manfaat ekonominya Tapi kenapa Sampah itu masih menumpung Nah itu adalah masalah mindset masyarakat Nah mungkin untuk Menanamkan sedikit mindset Tentang bagaimana cara sampah itu bisa menjadi nilai ekonomi Mungkin Bapak bisa menjelaskan Secara yang mudah dimengerti Sebenarnya bagaimana sih sampah itu bisa Dikelola menjadi bernilai ekonomi Jadi setelah kita merubah mindset kita Maka kemudian Kita perlakukan sampah itu sesuai dengan Sesuai dengan Aturan-aturan yang sudah ditetapkan Baik oleh peraturan pemerintah usaha Dan kemudian tingkat kewajaran Misalnya Pertama adalah kaitan dengan Oh ya sebelum ke sana Barangkali begini Saya ingin memperkenalkan dulu Satu konsep yang disebut dengan Tiga R Barangkali pernah dengar Tiga R itu adalah Riju, Serius, dan Riseito Yang kalau di Bandung itu Diistilahkan dengan Kang Fisman Pernah dengar enggak? Kang Fisman itu Kang itu kurangi Fis itu pisahkan Man itu manfaatkan Nah pada yang pertama itu Kata kuncinya adalah Kurangi Itu bahasa undang-undangnya adalah Bahwa setiap orang Itu wajib mengurangi sampah Begitu ya Setiap orang itu wajib mengurangi sampah Itu ada di undang-undang 18 Bagaimana cara mengurangi sampah itu Ada tiga Yang pertama itu adalah Riju Riju itu sebetulnya mencegah Yang kedua adalah Riseko, mendaur ulang Yang ketiga adalah Rijus Begitu ya Nah Rijus itu adalah Mengguna ulang Nah sekarang Rijus Mencegah itu bagaimana? Mencegah itu Kalau bisa Jangan nyampah Begitu ya Nah itu yang pertama Misalnya Ketika misalnya Kalian ke pasar nih Beli belanjaan Begitu ya Yang tadi suka bawa ke resep Ya jangan lagi bawa ke resep tuh Mendingan bawa kantong Apa begitu ya Yang sering dipakai berulang-ulang Begitu ya Kemudian Ketika kita Membeli makanan Yang siap saji Bawa aja tumbler Ayah Apa misalnya Jangan membawa Jangan menggunakan Kresep Atau kantong Beli baso Mungkin kalian Senang beli baso ya Coba satu mangkok baso Berapa plastik Yang terbuang Kan begitu Ada rapat Misalnya ya Kalau misalnya Menggunakan Kone itu Snack pakai bus Coba dihitung Sampahnya ada berapa Kalau makan siang Pakai lunchbox Seperti itulah Yang sebetulnya Untuk mencegah Kalau bisa terjadi Saat Tidak ada Sampah Begitu juga Misalnya Sampah makanan Karena dikita ini Sampah makanan Juga masih tinggi Ini karena apa Karena budaya Kita seringkali Makanan itu Dibuang-duang Lihat saja Misalnya Ketika ada Persepsi Pernikahan Ketika ada Acara-acara Seperti itu ya Yang ngumpul-ngumpul Ada makan-makan Dan disajikan Berbagai makanan Begitu Kemudian kita Ngambil semua Dengan alasan Perbaikan gizi Tapi kemudian Tidak habis Jadi sampah Padahal itu Sudah Jelas dalam Islam Bina Mubadiri Makanai Wanusayyaki Mubadiri itu Temunya setan Nah ini Ini yang Saya kira Bisa berkaitan Dengan Bincenda Yang kedua Itu Mengguna ulang Bisa jadi Sampah-sampah terkentu Bisa kita guna ulang Jadi kalau misalnya Anda Kressek Yang terlanjur Ada di kita Jangan langsung Langsung Dibuang Bisa jadi Kita bisa gunakan Untuk Kemasan-kemasan Terkentu Begitu Yang ketiga Recycle Daur ulang Kalau mendaur ulang Perlu ada Treatment Ada dua Cara treatment Treatment Yang pertama Itu adalah Dengan krem Manufacturing Peleburan Jadi Pertuk Produk Baru Atau Upcycle Dengan Headmate Jajinan Nah untuk Risk and Recycle Itu kata Kincinya Aktivitas yang harus dilakukan Di setiap rumah Itu adalah Memilah Dengan demikian Maka memilah Sampah itu penting Wajib Supaya 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 Sampah itu Perfaatkan Dengan baik Karena Kalau sudah Tercampur Misalnya Gelas Gelas air mineral Bekas minuman Kalian Kalau Tercampur Dengan Sisa makanan Itu kan Jadi Bau Jadi jorok Jadi jijik Untuk Dengan Perfaatkan Kembali Itu juga Kertas Oleh karena Itu Memilah Itu penting Bagaimana Cara memilah Pisahkan saja Kalau tidak Tiga Di setiap rumah Satu Pisahkan Sampah Yang mudah Busuk Yang organik Dan itu adalah Dominan Kota Kota Bandung Berhasil Penelitian 45% Itu sampah Dari Sampah organik Ini 85% Itu adalah Sampah Makanan Dan Sampah Dapur Jadi Itu Sebetulnya Yang Pertahu Pisahkan Aja Jangan Sampah Yang Yang Kedua Pisahkan Sampah Yang Penilai Yang Bisa Dijual Nah Itu Biasanya Menjadi Konsumsi Pemulung Bank Sampah Begitu Jadi Ini Para Masih Suka Dibar Barang Bali Sudah Mulai Membiasakan Sampah Sampah Seperti itu Distortkan Ke Bank Sampah Di Impakkan Ke Pemulung Itu Terkait Dengan Sampah Sampah Darulah Pisahkan Yang Ketiga Itu adalah Sampah Sampah D3 Dan Residu Hazardous Waste Termasuk Di dalamnya Sampah Sampah Medis Mereka Waste Karena Sampah Sampah Medis Termasuk Badan Kelolongan Kategori Sampah D3 Sampah 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 Seperti ini Tidak Boleh Dikelolah Sembarangan Tidak Boleh Didau Ulang Sampah Sembarangan Ini Ada Peraturan Perundangan Yang Mengatur Terkadang Bagaimana Caranya Harus Dimesnah sampah-sampah medis termasuk masker yang sekarang makin banyak itu tidak boleh dikelola sembarangan itu harus dimusnahkan gimana dimusnahkannya di insenerator jadi makanya rumah sakit-rumah sakit itu wajib memiliki insenerator gitu ya dengan suhu minimal seribu jadi itu kira-kira secara umum terkait dengan memulai bagaimana sampai menjadi berkah begitu ya jadi ya kata kuncinya adalah memilah nah setelah pilih bagaimana organik bisa kita olah nih gitu ya Bagaimana cara olahnya misalnya satu dengan buat biopori sudah dengar belum biopori gitu ya biopori itu kita menggali di lubang nih dengan kedalaman satu meter gitu ya ini di saung RW saya ini saya sekarang ada di saung RW saya ini ya di apa tadi habis ngaliwat kemudian habis karikan gitu ya ini kebiasaan Sabtu minggu saya jadi ada pengedukasi disini masyarakat bisa belajar disini bagaimana cara melakukan olah sampah termasuk juga tadi membuat biopori biopori itu menggali mempor tanah dengan kedalaman satu meter nah nanti sampah organik yang digambau itu masukkan ke situ begitu ya biopori ini fungsinya dua satu untuk olah organik yang kedua untuk resapan air terutama air hujan karena kita ini makin kesini kan air hujan air tanah itu makin habis karena apa karena ras sampahnya makin tidak ada bagaimana cara mengatasinya ya bikin lubang-lubang air seperti itu begitu ya itu cara yang pertama olah organik cara yang kedua bisa dengan apa namunnya itu takapura pernah dengar nggak takapura mungkin kalian yang aktif kalau di SMA ya di apa namanya itu di bidang uang itu walaupun harusnya tahu sekolah dia wajib gitu ya sekolah yang menjadi contoh sekolah sehat itu wajib punya alat-alat organik yang disebut dengan takapura kenapa disebut takapura karena yang mengimbangannya Pak takapura gitu ya orang Jepang tapi takapura kerjasama-sama Satori jadilah takatori begitu ya nah jadi saya pernah diundang jadi dosen di Jepang juga ketemu sama beliau dan beliau juga sering ke Bandung disini ya jadi itu terkait dengan olah organik skala sekolah nah kalau di RW saya ini ada yang yang disebut dengan eh batatrawang mungkin di videonya Halo Halo kalau ada yang orang terus kemana itu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Wah ini opening sekali ya Pak ternyata banyak banget cara mengolah sampah supaya tidak menumpuk tadi dengan cara pertama kita harus memilah agar cara pengolahannya itu lebih mudah terus cara mencegah penumpukan sampah itu juga bisa dengan metode 3R tadi ada reuse itu mengurangi sampah recycle sama si recycle itu mendorong ulang sama reuse itu atau menggunakan ulang nah eh semoga nah ini tuh sebenarnya bisa sangat bisa dilakukan ya Pak ya oleh masyarakat kalau misalkan banyak yang eh menyadari betapa pentingnya mengurangi sampah dan eh dan ya betapa pentingnya mengurangi sampah dan oke eh mungkin untuk pembahasan pengolahan sampah secara umumnya itu tadi sudah bagus sekali ya Pak ya mungkin eh sekarang kita eh membicarakan keadaan sekarang nih Pak jadi kalau di masa pandemi itu eh kayak sekarang itu kan eh keadaannya aktivitas di rumah itu meningkat dan belanja online meningkat sehingga adanya eh penumpukan sampah plastik sekali pakai gitu Pak nah eh sedangkan menurut Bapak sendiri eh bagaimana sih menurut pandangan Bapak eh produksi eh sampah di masa pandemi itu apakah benar sampah plastik itu yang banyak diproduksi atau eh bagaimana Pak bisa saya share screen nggak bisa nggak bisa boleh coba saya perlihatkan data ya nih lihat saja gitu ya oke sebelum saya menjelaskan ini bahwa mengelola sampah itu dibagi dua yang disebut dengan pengurangan dan penanganan pengurangan yang tadi saya jelaskannya dan yang kedua adalah penanganan kalau penanganan itu 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 sampah dianggut ke TPA atau di tempat komprosesnya gitu ya nah di Kota Bandung yang bertugas untuk mengelola sampah itu ada yang namanya PD kebersihan ya nah ini data yang ada di PD kebersihan bagaimana kondisi sampah di Kota Bandung kalau kita lihat nih grafik nih eh apa namanya itu kan pandemik itu terjadi penurunan gitu ya dan pada PSBB pertama ini ini terjadi penurunan gitu ya dan pada PSBB ini terjadi penurunan gitu ya dan pada PSBB ketika menerapkan PSBB pertama ini ini terjadi penurunan gitu ya dan pada PSBB kedua pernah ada penurunan yang drastis nih ini untuk tampak komersil ya kenapa menurun mungkin kita tahu gitu kan setiap tempat-tempat komersil kan ditutupkan pada saat PSBB ketiga nih gimana dibuka lagi agak longgar naik lagi gitu jadi kalau pada saat ini nih eh tidak banyak komersil atau bahkan mungkin sebagian besar komersil gitu maka jumlah sampah nurun gitu ya jadi rata-rata pada saat pandemi ini pada saat PSBB pertama hingga HB ya aktivitas kebiasaan baru kedua itu ada penurunan kira-kira rata-rata 2,31% kalau dirata-ratakan gitu ya itu untuk sampah itu eh apa yang ada di Kota Kota Bandung ya Nah kemudian untuk sampah komersil khusus untuk sampah komersil itu mengalami penurunan gitu tadi yang saya bilang bahwa kenapa sampah komersil itu turun karena semua kegiatan-kegiatan komersil itu tidak berhasil ya pada saat PSBB pada saat pandemi itu ya Nah ini kalau kita lihat rata-rata penurunan sampah komersil pada saat pandemi itu 30,15% gitu nah namun demikian para pekerja kita tetap bekerja ya para pekerja ini tetap menjalankan aktivitasnya tentunya dengan menerapkan 3 metode yang tetap menegak apa namanya itu eh eh apa 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 menegak kebersihan para bandung tentunya dengan kebiasaan baru gitu ya kemudian dengan prinsip fleksibilitas gitu ya akhirnya kerjam-kerjanya disesuaikan kemudian juga yang tidak kalah penting APD harus mengaktifkan jadi ini adalah gambaran kegiatan komersil di saat pandemi juga ini ini dirutnya sendiri gitu ya dirutnya itu Pak PLT dirutnya ya di klip Pak Gendun begitu ya dan kemudian akhirnya perhitungan masker jadi PR yang terbesar pada saat pandemi sesungguhnya adalah tadi bukan plastik sebetulnya ya karena plastiknya sudah umum dan itu kita menanganinya benar yang penting tidak dibuang sembarangan gitu itu bisa masuk ke daur ulang temukannya sudah ulang nah tapi kalau masker ini nggak bisa karena ini sampah medis gitu ya dan dan banyak ditemukan bahkan masker-masker daur ulang juga ini juga harus anticipasi saya nggak tahu apakah dari kedokteran gitu ya pernah menemukan ini nih gitu ya nah kemudian masker yang sudah jadi sampah ini yang menjadi ancaman ini timbulannya akan meningkat tentunya begitu ya di lingkungan maupun di tempat-tempat sampah gitu ya nah oleh karena itu maka hati-hati nah untuk menangani sampah masker ulang kas ini bagaimana cara menanganinya caranya seperti ini nih gitu ya dipotong di lipat seperti ini diikat baru masukkan ke tapat sampah dan jangan lupa cuci tangan setelah itu jadi masukkan ke wadah sampah yang terkategori ke B3 atau acar B3 gitu ya itu terkait dengan sampah masker gitu ya nah kemudian bagaimana sampah masker itu harus kita simpan ada tempat-tempat yang sudah ditentukan kalau di kota pandu ini sampah-sampah masker ini itu ada poin atau lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan sampah kira-kira seperti itu nah terkait dengan kalau ini tata kelola sampah secara umum terkait dengan apa namanya tuh kegiatan bank sampah ya karena saya juga membina bank sampah di Jawa Baratnya ada sedikit 200 bank sampah begitu bagaimana mereka mereka itu umumnya bank sampah ini stop gitu ya kenapa karena ada kekhawatiran ya meskipun bank sampah itu tidak menerima sampah masker tapi kan ya yang khawatir gitu ya terhadap anda nah disamping itu juga bank sampah tidak bisa menjual kenalnya kenapa karena keduduknya pada itu di stop semua sehingga termasuk bank sampah di saya di LW saya juga tutup begitu ya jadi tidak beroperasi nah tapi sekarang selama ya mungkin dalam bulan 2 bulan terakhir itu sudah mulai operasi lagi meskipun tidak normal seperti sebelumnya begitu ya karena memang tingkat penjualannya pun yang masih rentak jadi itulah secara umum terkait dengan kekondisi sampah pada saat pandemi begitu ya kira-kira seperti itu ya menarik sekali ya Pak ya jadi ternyata permasalahannya itu ada pada sampah APD ya Pak ya pada masker dan ternyata saya juga baru tahu kalau itu tuh sudah ada aturannya cara tata cara membuang masker itu nah nanti mungkin harus disosialisikan kepada masyarakat untuk lebih lanjut ya Pak ya nah bank sampah ini sendiri kan dia tadi Bapak mengatakan kalau dia itu berhenti beroperasi karena apa takut karena takut sampah masker itu ya Pak ya iya betul bukan takut masker ya memang pada saat pandemi itu kan semua kegiatan disiadapan ditutup ya termasuk bank sampah iya betul ya petugas petang sampah itu jadi tidak bekerja gitu Pak atau gimana iya karena memang kan kekhawatiran tadi kekhawatiran sampah-sampah yang masuk ke bank sampah terkontaminasi gitu kan makanya ditutup di samping itu juga memang tidak ada kan sampah yang sudah dikumpulkan di bank sampah itu harus dijual dan pembelinya itu sudah tutup juga begitu ya sehingga sampah akan nunggu ya di bank sampah itu itu kondisi yang terjadi pada saat pandemi gitu ya jadi ini apa namanya itu saya punya data bahwa sebenarnya saya sambil lihat jadi data sampah di bank sampah itu menurun gitu ya pada saat pandemi gitu ya lalu bagaimana dengan sampah di tempat pembuangan sementara sendiri Pak? sama saja jadi kalau yang di tempat pembuangan sementara itu yang tadi saya bilang di kota Bandung contohnya jadi itu relatif menurun meskipun secara umum hanya 2, sekian persen tadi ya tapi penurunan yang paling besar itu di dari komersil jadi sampahnya lebih banyak di rumah begitu ya karena setiap orang diam di rumah begitu oke baik jadi masalahnya adalah sebenarnya secara keseluruhan sampah itu berkurang pada masa pandemi hanya saja mungkin sektor yang menghasilkan sampah lebih banyak adalah rumah tangga ya Pak ya nah setau saya ya Pak ya sampah di rumah tangga itu biasanya kan masyarakat banyak yang sebenarnya belum tak, bukan belum tahu ya belum mempraktekan, memilahkan sampah itu sendiri Pak jadi ada kemungkinan bahwa sampah APD yang dipakai masyarakat umum sama sampah yang anorganik itu kan bisa tercampur gitu Pak nah itu tuh nanti sebenarnya sampah-sampah yang misalkan tidak diolah dipilah terlebih dahulu itu tuh kira-kira masalah apa yang bisa terjadi gitu Pak dari keadaan seperti itu ya itu maksudnya ya sampah mix ya, mix waste ya mix waste selama ini kan kota Bandung khususnya itu masih dianggut ke TPA TPA-nya salimuki gitu ya nah di TPA-nya salimuki itu di landfill link gitu, jadi umumnya seperti itu nah baru nanti setelah tahun 2022 TPA-nya akan pindah ke legok mumpah dan disitu dengan teknologi teknologinya adalah dengan incineration dengan pembakaran begitu ya dengan prinsip waste to energy jadi nanti dari hasil gas, hasil pembakaran itu untuk menggerakkan turbin dan itu untuk menghasilkan karena itu rencananya akan dioperasikan mulai tahun 2022 atau 2023 untuk Bandung Raya ya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahe, Kabupaten Bandung seperti itu ya ya oke setahu saya ya Pak walaupun bank sampah itu mungkin berhenti bekerja tapi kan para pengelola sampah yang yang menjadikan sampah anorganik itu sebagai penghasilan ekonomi mereka gitu seperti pemulung itu mereka kan suka kayak mengais sampah-sampah di TPA gitu ya Pak nah kira-kira permasalahannya itu bagaimana ya Pak? ya dilematis sebetulnya nah jadi ada agak berbeda antara bank sampah sama pemulung meskipun mereka sama-sama mengumpulkan jenis sampah ada ulangan kalau bank sampah umumnya ketidaknya itu relawan suka rela begitu ya jadi tidak bermotifkan untuk pendapatan itu umumnya ya meskipun ada juga bank sampah yang motivasinya pendapatan tapi kalau pemulung mereka melakukannya itu murni mereka itu adalah mencari makah mencari kehidupan sumber kehidupan sumber utamanya memang dari situ nah untuk bank sampah situasi ini memang tidak terlalu dilematis tapi kalau untuk pemulung itu dilematis kenapa? karena memang bagi mereka itu adalah sumber makah sumber kehidupan oleh karena itu maka umumnya mereka itu tetap jalan di situasi pandemi mungkin yang menjadi pertanyaan besar yang kedokteran bisa jawab dan bisa menjelaskan kenapa mereka itu tidak banyak yang atau tidak terjangkit virus covid atau bahkan tidak takut ya mungkin ada kaitan dengan masalah imunitas dan lain sebagainya kenapa mereka imunitasnya kurat atau kuat begitu ya ini ini kajian kajian menarik seputar kegiatan-kegiatan para pemulung gitu ya yang berkecimpung di dunia apa sampah atau materi yang sebetulnya punya potensi ya terkontaminasi dengan covid tapi kenapa mereka itu tidak tidak gentar, tidak takut dan bahkan itu tidak dengar gitu ya kasus-kasus yang apa ini itu ketemu di klaster pemulung misalnya gitu ya gitu ya nah ini menjadi hal yang menarik kenapa mereka imunnya justru kuat gitu mungkin karena dalam pikiran mereka mah karena di latar tala mereka cari cari nafkah dan mau dari situ gitu kan bisa jadi atau mereka sudah terbiasa dengan tergeluk dengan virus-virus sehingga imunnya kan beda gitu ya yang selama ini memanjakan dengan situasi yang lebih baik jadi ini ini hal-hal ini menarik nih kalau diteliti oleh para mahasiswa kedokteran sebetulnya kegiatan beda nanti bisa saya bantu lah pendidikan iya pak benar sekali jadi saya sebagai mahasiswa melihat masalah seperti itu sebenarnya prihatin ya untuk para pemulung yang mengelola sampah apalagi sampah yang tercampur dengan sampah infeksius karena menurut pemberitaan itu masih banyak di TPA sampah anorganik sampah organik sama sampah infeksius itu bercampur menjadi satu gitu padahal itu adalah sumber ekonomi dari para pemulung itu sendiri nah tentunya melihat masalah seperti itu ya kita sebagai anak muda mungkin ya terfikirkan bagaimana sih cara membantu pemulung itu dalam bagaimana caranya dia bisa ekonominya juga jalan tapi dia tetap terlindungi gitu pak mungkin dari cara pengelolaan sampahnya itu sendiri kira-kira apa yang bisa dilakukan ya masyarakat harus harus membantu supaya mereka mencari nafkah dengan mobil dengan cara bagaimana bisa kan jadi budaya memilah di rumah itu menjadi hal yang urgent dan penting itu bisa sampah yang berlilai mana sampah yang berbahaya dan residu tadi yang saya bilang sampah yang tidak 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 golongan kalau misalnya kita semua sudah melakukan itu gitu ya maka selain akan membantu mereka juga insya Allah lah bermilai ibadah begitu ya kita membantu mengolong orang lain untuk mencari kehidupan nah itu jadi sebaliknya ketika kita habis minum botolnya buang begitu saja itu menyelitkan bagi mereka kalau kita lihat di luar negeri kan budaya-budaya ini sudah sudah bagus gitu ya termasuk dengan anak muda anak-anak kecil selain sistemnya sudah bagus juga budaya ini sudah bagus nah ini ini yang menjadi PR besar sebetulnya di kita ya kenapa risiko itu mungkin meningkat itu salah satunya karena budaya mulia itu belum belum bagus gitu oleh karena itu maka kalau tadi ditanya bagaimana caranya agar agar bisa membantu mereka ya memilah sampah gitu lalu sodakokkan ke mereka gitu ya niatkan saja sodakok ini insya Allah berpahala gitu kan dalam islam jangan kan kita nyumbang botol yang bermilai itu ke mulung senyum saja kan sodakok betul ya supaya senyum jadi sodakok itu ada syaratnya apa syaratnya kira-kira ikhlas pak selain ikhlas hmm apalagi ini kulis nih selain ikhlas mungkin ada yang bisa bantu ada cara yang lebih penting sebenarnya selain supaya senyum itu bermilai ibadah harus ada yang diajak senyum jadi jangan senyum sendiri itu syaratnya iya benar iya 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 oke ada lagi pak senyumnya maksudnya sudah cukup senyum oke iya benar sekali ya pak ya jadi untuk membantu apa ya pengelolaan sampah itu berjalan dengan baik dan membantu para pengelolaan sampah juga nah kita sebagai masyarakat itu harus ada kepedulian harus ada mindset kalau sampah itu adalah masalah kita semua gitu ya pak ya karena kalau mindset seperti itu tidak ditanamkan di masyarakat luas kalau misalkan cuma sedikit orang saja yang peduli tentang sampah ya apa artinya sampah kan diproduksi sama semua orang gitu kan jadi kan masalah sampah itu sebenarnya adalah masalah kita semua ya pak ya oke baik pemaparan dari bapaknya sudah bagus sekali tolong panelis berapa menit 40 menit ha oke oke mungkin waktunya sudah banyak sekali eh sudah lalu sangat panjang ya tidak terasa pak kita mengobrol banyak sekali nah untuk pertanyaan terakhir mungkin pak eh apakah ada saran atau tips nih untuk kita kita generasi muda sebagai penghasil sampah di rumah untuk membantu pengelolaan sampah agar sampah itu bisa berkurang dan tidak berbahaya bagi yang mengelolahnya pak ya mungkin ada kenyataan terakhir jadi eh seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk supaya sampai itu bisa berkah ya tidak menjadi masalah maka kita harus melakukan pengelolaan dengan baik dengan ramah lingkungan sesuai dengan eh apa sesuai dengan eh peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan asuran main yang sudah dibuat ya nah bagaimana caranya tadi saya sudah jelas memilah misalnya menjadi hal yang penting syukur kalau kemudian mengolah gitu ya dan kemudian yang kedua kita harus memulai dari diri kita sendiri kita dinaksin gitu ya mulai dari diri kita sendiri gak usah nyuruh orang dulu kalau kita perlu memulai gitu ya kapan mulainya sekarang juga jadi setelah tahu bahwa harus melakukan seperti itu langsung kita lakukan gak usah nunggu nanti setelah lulus studiah habis dunia gak bisa jadi langsung sekarang gitu ya nah apa yang kita lakukan dulu mulai dari hal yang tidak bisa mulai dari hal yang kecil jadi kata kuncinya adalah mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang kecil mulai sekarang juga gitu ya insyaallah kalau kita sudah melakukan itu sampah yang terlihat masalah bisa jadi berkah gitu ya nah oleh karena itu ada satu motto yang ingin saya sampaikan terakhir barangkali motonya adalah karena sebetulnya ketika sampah itu di apa namun itu dikelola dengan baik diolah dengan baik atau memberikan berkah maka itu akan menjadi manfaat bahkan akan memberikan income tambahan dunia dan akan memberikan kehidupan oleh karena itu motto yang ingin saya sampaikan adalah lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah itu saja barangkali ya yang bisa saya sampaikan terima kasih bila itu terima kasih bapak oke mungkin saya bisa simpulkan dari hasil bincang-bincang kita tadi ya teman-teman bahwa yang penting sekarang adalah untuk menumbuhkan pikiran bahwa sampah itu penting untuk kita kelola dan kita harus memperlakukan sampah itu sesuai dengan aturannya bagaimana caranya pertama tadi dari memilah sampah mana yang anorganik organik sama yang B3 dan juga usahakan melakukan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle untuk mengendalikan penghasilan sampah nah jadi pemulaan sampah ini harus dimulai dari sekarang jangan ditunda-tunda karena masalah sampah itu adalah masalah kita semua oke ya terima kasih mungkin mungkin seperti itu ada acara bincang-bincang kita bersama Bapak Satori baiklah sebelum saya mungkin apakah ada pesan-pesan nyemangat nyemangat saya sampaikan ini ya jadi begini mungkin yang terakhir paling akhir lah ya jadi begini ketika kita akan memulai ini memang tidak mudah ya tidak mudah apalagi misalnya belum pernah sama sekali gitu ya tapi kita harus secara smart secara secara yakin bahwa kita akan melakukan itu gitu ya pasti ketika kita misalnya memilih itu asulit usaha itu resek resek bisa jadi seperti itu gitu ya misalnya kita akan mengolah organik pasti gagal gitu ya bisa jadi seperti itu nah tapi yakinlah bahwa setiap kegagalan itu pasti ada keberhasilan ya tidak ada keberhasilan itu tanpa melalui proses kegagalan ya jadi ketika gagal itu maka jadikan ya itu suatu pembelajaran gitu kalau kita belajar dari orang depan ketika gagal satu kali maka bangun lima kali dan itu sebetulnya bahasa Al-Quran bahwa inna ma'al usri yusro inna ma'al usri yusro dua kali itu disebut gitu ya bahwa sesungguhnya setiap kesulitan pada setiap kesulitan ada kemudahan ingat disitu kata-katanya pada setiap jadi artinya bersamaan bersama kesulitan pasti ada kemudahan itu bahasa Al-Quran kalau kita yakin dengan itu setiap kesulitan yang kita hadapi insya Allah ada kemudahan pada saat pandemik ini kita menghadapi kesulitan insya Allah dalam waktu yang bersamaan kita dimudahkan paling tidak mahasiswa mudah mendapatkan nilai aknya barangkali begitu ya itu saja barangkali yang terakhir ya terima kasih ya terima kasih Bapak atas waktunya super sekali ya teman-teman acara bincang-bincang kita tadi dengan Bapak Satori beruntung sekali loh kita bisa mengundang Bapak Satori oke semoga informasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Satori itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua ya tolong tanamkan mindset mengelola sampah dari sekarang ya oke terima kasih mungkin saya saya tutup saja ya Alhamdulillah saya tutup saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain waktu daaah oke oke selamat menikmati selamat menikmati hai jangan lupa di like komen share dan subscribe terima kasih telah menonton dan menengankan dan sampai jumpa jumpa selamat menikmati selamat menikmati